Mengerikan terjadi lagi ledakan baru menghantam Israel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Telah menghabisi banyak wilayah dan memaksa ribuan orang Israel untuk diungsikan. Sebelum menyapakan lalu terdengar suara ledakan hebat dari selatan wilayah pendudukan dan tampak asap tebal mengepul di udara dalam bentuk jamur yang mempumbung tinggi dan terlihat mendakutkan. Media resim zionis akan melaporkan terjadinya sebuah ledakan hebat di distrik Kiratgat. Ledakan yang terjadi di Kiratgat sangat keras dan detail. Ledakan sedang diselidiki. Sepertinya ledakan ini terjadi di salah satu pusat pelatihan militer, tuliskan. Sebelumnya beberapa ledakan ataupun kebakaran juga terjadi. Tercatat terjadi seribu kebakaran dalam satu bulan terjadi di kota-kota Israel. Sementara itu beberapa media zionis lain mengklaim bahwa ledakan terjadi saat pasukan Israel tengah melakukan latihan. Namun demikian wartawan Wallah mengatakan, jika ledakan memang terjadi di tengah latihan, mengapa warga Israel tidak diberitahu sebelumnya dan mereka keburu dievakuasi. Sebelumnya pada Rabu pagi, sebuah ledakan juga terjadi di pabrik industri peralatan perang resim zionis, yaitu di Elbit di kota Ramad Hasharon. Israel kalang kabut pasokan senjatanya menipis hampir habis. Ternyata stok senjata dan amunisi di gudang Amerika Serikat sudah menipis sekali. Israel khawatir berat. Militer Amerika Serikat memiliki gudang senjata dan amunisi di wilayah Palestina pendudukan Israel yang digunakan dalam banyak hal. Terutama untuk keperluan darurat, namun kabarnya stok amunisi dan senjata itu sudah menipis. Menurut laporan surat kabar zionis Israel Hayom, cadangan senjata dan juga amunisi Amerika Serikat termasuk berbagai jenis rudal yang disimpan di gudang Amerika Serikat. Dan senjata darurat di wilayah pendudukan terus-menerus mengalami kekurangan stok disebabkan perang di Ukraina. Hal ini sangat mengkhawatirkan bagi Israel karena Israel juga mendapatkan pasokan senjata dari Amerika Serikat. Surat kabar berbahasa Ibrani itu mempublikasikan laporan tersebut mengutip beberapa sumber keamanan resim zionis. Senjata dan amunisi tersebut diperkirakan dikirim ke Ukraina. Israel Hayom menulis bahwa meskipun gudang senjata ini milik Amerika Serikat, namun selama perang tahun 1973, kesempatan rahasia dibuat mengenai izin bagi militer Israel untuk mengaksesnya dalam keadaan darurat militer. Sumber-sumber keamanan resim zionis menekankan bahwa beberapa gudang senjata Amerika Serikat telah dikosongkan dalam beberapa bulan terakhir dan isinya telah diangkut keluar melalui pelabuhan asfalt. Penurunan tajam stok amunisi gudang senjata Amerika di Israel telah menyebabkan pejabat Tel Aviv khawatir tentang dampak masalah ini pada kemungkinan perang di masa depan yang bisa menghancurkan negaranya sendiri, yaitu Israel. Seperti diketahui, Amerika Serikat adalah pendukung utama kejahatan resim zionis di kawasan Asia Barat. Washington bahkan mendorong Tel Aviv untuk mengintensifkan kejahatannya. Rencana rasis kesepakatan abad dan persetujuan dukungan 38 miliar dolar Amerika Serikat untuk Israel serta penghentian bantuan keuangan UNRWA atau The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East untuk Palestine adalah contoh dukungan dari pemerintah Amerika Serikat untuk resim zionis. Mungkin ini adalah salah satu tanda jika Israel akan segera kalah karena tanpa senjata. Israel bukanlah apa-apa. Para tentara Israel terguncang ledakan di perusahaan industri militer Israel bikin heboh. Media resim zionis mengabarkan berita duka terjadinya sebuah ledakan di salah satu perusahaan industri peralatan perang di dekat Tel Aviv. Situs berita Israel News Now pada Sabtu kemarin melaporkan terjadinya ledakan di dalam pabrik pembuatan peralatan perang Israel, Al-Bit System yang terletak di dekat kota Tel Aviv. Al-Bit System adalah perusahaan yang aktif memproduksi peralatan perang dan teknologi intelijen resim zionis dan juga markas pusatnya berada di kota Haifa. Seperti diketahui, kota Haifa sebelumnya beberapa hari yang lalu juga diserang oleh pasukan Teheran atau Iran. Tak hanya Haifa, Tel Aviv juga menjadi korban serangan dari Iran. Lanjut, ledakan yang terjadi di dalam pabrik perusahaan Al-Bit System dikabarkan telah menyebabkan kendaraan-kendaraan penyelamat memasuki lokasi kejadian. Sampai saat ini, detail dari insiden ledakan masih belum diketahui dan media-media resim zionis tidak mempublikasikan pencian peristiwa tersebut seperti biasa. Mereka memilih untuk bungkam, namun api terus menyebar di perusahaan industri militer itu. Ledakan yang tidak diketahui penyebabnya itu telah memberikan kerugian yang besar bagi militer Israel dan juga kehilangan banyak senjatanya yang sangat berharga. Terima kasih telah menonton!